Taukah kalian tentang analisis regasi? Salah satu analisis dasar dalam statistika yang banyak digunakan untuk memodalkan suatu data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tentusia, saya Ruhm dari Produs Statistika Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan OLS, Ordinary Least Square. Apa yang kita akan belajar? Yaitu pengetahuan tentang regresi sederhana dan juga menentukan koemisien regresi dengan menggunakan OLS, Ordinary Least Square. Analisis regresi berkaitan dengan penggambaran dan evaluasi hubungan antara variable tertentu, biasanya dikenal dengan variable dependent, dan salah satu atau lebih dari variable lainnya yang biasanya dikenal dengan variable independent. Tahapan dalam melakukan analisis regresi. Yang pertama, estimasikan hubungan antara variable. Yang kedua, interpretasikan hasilnya, lakukan uji kebaikan model, dan juga lakukan uji potesis. Yang ketiga, lakukan peramalan atau prediksi nilai dari variable Z berdasarkan nilai dari variable X. Umumnya, notasi Z mewakili variable dependent, dan notasi X mewakili variable independent. Berikut adalah beberapa istilah yang sering kita dengarkan untuk variable Z dan juga variable X. Variable Z kita sebut juga variable respon, regresan, dijelaskan, dependent, endogen, dan juga sisi kanan. Sedangkan variable X kita sering menyebutnya sebagai prediktor, regresor, penjelas, independen, exogen, atau sisi kiri. Regresi dan korelasi. Jika kita mengatakan Z dan X berkorelasi, berarti kita memperlakukan Z dan X secara simetris. Dalam regresi, perlakuan terhadap variable Z dan variable X sangat berbeda. Variable Z diasumsikan merupakan variable random yang memiliki distribusi probabilitas. Variable X diasumsikan sebagai suatu variable yang nilainya tetap dalam sampel yang berulang. Regresi linear sederhana dalam populasi. Hubungan antara X dengan nilai hadapan Z dengan X tertentu mungkin linear. Ekspektasi Y diketahui X sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 X. Dengan beta 1 adalah parameter intercept dan beta 2 adalah parameter slope. Dalam hal ini, linear mempunyai arti linear dalam parameter beta 2. Z adalah variable random yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, komponen sistematis, yaitu ekspektasi Y sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 X, disebutkan dengan min dari Z. Kemudian komponen random yang kita notasikan dengan U, sama dengan Z dikurangi dengan ekspektasi Y, disebut dengan random error. Bersama ekspektasi Z dan U, membentuk suatu model, Y sama dengan beta 1 plus beta 2 X plus Ui. Regresi linear sederhana dalam sampel. Dalam praktik, kita tidak akan pernah mengamati garis regresi populasi. Sebagai gantinya, kita mengambil sampel random dari regresi populasi untuk mengestimasi nilai dari beta 1 dan juga beta 2. Pembedaan untuk regresi populasi dan regresi sampel adalah sebagai berikut. Y sama dengan beta topi 1 ditambah dengan beta topi 2 XI ditambah dengan EI, atau kita bisa menuliskan secara sederhana Y sama dengan B1 plus B2 XI plus EI. Sehingga, Y sama dengan beta topi ditambah dengan EI. EI biasanya kita sebut dengan residual atau galat. Penentuan koefisien regresi. Bagaimana sih kalian menentukan beta topi 1 dan juga beta topi 2? Pilih beta topi 1 dan beta topi 2 agar jarak data ke garis regresi minimal. Metode yang sering digunakan adalah OLS, Ordinary Least Square. Perhatikan garis regresi berikut. Sumbu Y mewakili variable Z, sedangkan sumbu X mewakili variable X. Garis lurus tersebut adalah garis regresi dengan persamaan YI sama dengan beta topi 1 ditambah dengan beta topi 2 XI ditambah dengan EI. Y1, Y2, Y3, dan Y4 adalah data aktual. Sementara Y1 topi, Y2 topi, Y3 topi, dan Y4 topi adalah data prediksi. Terdapat gap yang kita sebut dengan EI atau residual antara YI dengan YI topi. Yaitu E1, E2, E3, dan E4. Metode OLS, tahapannya, ambil setiap jarak vertikal antara data dengan garis regresi, kemudian kuadratkan, dan minimalkan jumlah total kuadrat tersebut. Metode OLS merupakan metode untuk meminimalkan jumlah kuadrat error. Kuadrat error yang dimaksud adalah jumlah dari YI dikurangi dengan beta 1 topi, dikurangi dengan beta 2 XI, kemudian dikuadratkan. Dalam penyelesaiannya nanti, kita akan mendapatkan nilai estimasi dari beta 2, dan juga nilai estimasi dari beta 1. Persamaan dan garis regresi Persamaan dari regresi populasi, kita tuliskan YI sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 XI ditambah dengan EI. Sementara garis regresi populasi, kita tuliskan sebagai ekspektasi YI diketahui XI, sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 XI. Tidak ada unsur E-nya. Demikian juga dengan persamaan regresi sampel dan garis regresi sampel. Garis regresi sampel, ekspektasi dari YI diketahui dengan XI adalah B1 ditambah B2 XI. Prosedur OLS. Jika kita memiliki suatu persamaan regresi, yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI plus EI, dengan kata lain kita hanya mengganti indeks I dengan T, maka besaran residualnya adalah EI sama dengan YI dikurangi beta 1 dikurangi beta 2 XI. Sehingga nanti OLS akan meminimalkan jumlah error kuadrat yang memiliki fungsi S beta 1, beta 2 adalah jumlahan dari YT dikurangi dengan beta 1 dikurangi dengan beta 2 XT kemudian dikuadratkan. Meminimalkan jumlah error kuadrat. Ingat bahwa ketika kita ingin meminimalkan atau mengoptimalkan suatu fungsi, maka kita turunkan fungsi tersebut terhadap parameter yang kita ingin optimalkan. Berlaku juga dalam kasus ini. Kita turunkan fungsi S beta 1, beta 2 secara parsial terhadap parameter beta 1 dan juga terhadap parameter beta 2. Setelah itu, kita samakan turunannya dengan 0. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut, kita buka kurunya, kemudian masing-masing ruas kita kalikan dengan negatif 2, kita akan mendapati nilai dari NB1 plus B2 sigma XT sama dengan sigma YT. Dan juga B1 sigma XT plus B2 sigma XT kuadrat sama dengan sigma XT YT. Selesaikan persamaan untuk mendapatkan B1 dan B2 dengan menggunakan definisi X bar dan juga Y bar. Pertama, selesaikan persamaan nomor 1, kemudian substitusikan hasilnya ke persamaan nomor 2. Kemudian kita akan mendapatkan nilai dari B2 dan juga nilai dari B1. B2 dan B1 merupakan estimasi dari parameter beta 2 dan juga parameter beta 1. Kenapa sih harus OLS? Karena OLS relatif lebih mudah digunakan. Ukuran kebaikan model Koefisien determinasi R2 merupakan ukuran dari kebaikan model. Definisinya adalah proporsi variasi Yi yang dijelaskan oleh model regresi. Koefisien determinasi Berapakah proporsi dari variasi Yi yang dijelaskan oleh model regresi? Koefisien regresi dirumuskan dengan R2 sama dengan 1 min sigma dari error kuadrat dibagi dengan sigma dari Yi kuadrat. Atau 1 dikurangi RSS dibagi dengan TSS. RSS adalah residual sum square, TSS adalah total sum square. Nilai R2 berada di antara 0 sampai 1. Catatan Jangan hanya mengandalkan nilai dari R2 untuk menentukan kualitas dari keseluruhan analisis regresi. Happy learning and see ya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.